Kasus prostitusi sesama jenis yang terjadi beberapa hari lalu di Bilangan Harmoni Jakarta Pusat membuat berbagai pihak angkat suara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Melalui komisionernya, manajer Nasution, sampaikan keprihatinannya atas kasus yang kembali mencoreng keadaban Indonesia sebagai negara yang menentang keras, berlaku amoral, dan asusila tersebut. Dan untuk itu, manajer menyampaikan sejumlah pandangannya dalam perspektif hak asasi manusia yang ditenggarai kerap menjadi dalih untuk melegalkan perilaku LGBT di tanah air. Dan berikut penuturan selengkapnya dari manajer Nasution terkait kasus prostitusi sesama jenis yang terjadi di tanah air. Narasi yang kalau kepolisian menggunakan prostitusi sesama jenis ya. Jadi prostitusi itu berarti ada human trafficking di situ, ada transaksi di situ, dan seterusnya. Jadi memang ini yang sudah... Nah, kita kaget sebetulnya karena peristiwa yang sama kan beberapa bulan yang lalu terjadi di Kelabar Gading. Terjadi diharmoni dengan 51 ya, 51 orang dan mengagetkan kita juga 7 diantaranya asing. Nah, karena itu kita mengapresiasi sebetulnya kepolisian untuk menangani itu ya. Dan kita dukung sebetulnya kepolisian untuk menyelesaikan kasus secara tuntas. Nah, narasi besarnya kan soal LGBT. Lesbi, gay, biseksual, dan transaksi. Nah, LGBT ini kan isu global ya. Dia proxy ya. Jadi ini menjadi pertempuran non-perang konvensional. Tapi dia pertarungan peradaban, pertarungan keadaban, kehormatan, kemarin, dan seterusnya. Karena dia isu global, maka sungguhnya kampanye ini juga luar biasa. Sekarang tercatat tidak kurang dari 33 negara yang mensahkan perkawinan sejaman jenis. Salah satu yang misalnya kita kaji Brazil ya. Brazil itu sampai tahun 53, tahun 50-an itu, itu Brazil masih melarang perkawinan sejumis. Tapi Maret 2017, seri, 2016 yang lalu. Kemudian Brazil secara resmi itu mensahkan perkawinan sejumis. Artinya, pertanyaannya lah, apakah Brazil yang, katakanlah mayoritas Katolik ya, yang Katolik juga keras untuk melarang perkawinan sejumis itu. Kemudian, bisa dikalahkan oleh kampanye LGBT yang sedemikian masif. Nah, kalau begitu, pola di Brazil sebetulnya bisa juga, kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu juga bisa terjadi di kita. Mungkin tuh sekarang, kalau ada orang yang mau mensahkan perkawinan sejenis, regulasinya pasti ditolak. Pasti anggota DPR akan menolak. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa sebetulnya, sementara kemudian mereka melakukan kampanye yang luar biasa, maka berapa puluh tahun yang akan datang, kita akan mengalami seperti Brazil. Jadi memang, apa yang mesti dilakukan? Penyelesaian LGBT memang harus komprehensif ya. Jadi kalau kita mau, dunia LGBT itu kan ditandai oleh ada pelakunya, ada fasilitator. Fasilitator itu yang menyiapkan tempat, yang memfasilitasi. Kemudian yang ketiga itu kan ada jurukampanye yang siap menyebarkan, menurarkan virus penyelewengan perilaku ini ya, kepada orang lain, siapapun. Nah, maka penyelesaiannya harus komprehensif. Jadi misalnya bagi pelaku, kalau dia korban misalnya, maka mestinya memang pemerintah menyiapkan sebanyak mungkin tempat-tempat rehabilitasi. Agar, tentu dengan melibatkan dokter, psikolog, psikiater gitu, yang memadai agar penyimpangan perlaku ini kembalikan. Fasilitator sebetulnya, ini mesti dihukum. Dengan banyak undang-undang yang bisa diciptakan untuk itu. Ada banyak undang-undang yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, jurkamnya. Ini apalagi misalnya dia menyasar anak-anak, remaja kita. Maka ini juga perlu dihukum dengan, hanya memang ada problem. Problem hukum kita, misalnya di KUHP 292, itu kan ada istilah kalau ada hubungan di luar perzinaan sesama jenis, itu kan ada yang disebut dengan pencabulan. Tapi pencabulan itu hanya bisa dikejar dengan 292 itu apabila pelakunya, itu terhadap anak kecil. Jadi orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Nah, kalau dia tidak, maka kemudian agak... Nah, yang mungkin bisa dilakukan adalah undang-undang 174 di pasal 1 tentang perkawinan itu. Nah, karena itu memang ada beberapa kerja besar kita sebagai bangsa. Kalau ingin menyelamatkan, ini kan LGBT ini penyakit perhadapan yang sudah dimusnahkan dulu, tapi kemudian sudah muncul. Nah, pertama memang kaum, komunitas hukum di antara kita mesti hatinya terpanggil ya, untuk menciptakan hukum yang bisa menjadi landasan bagi tadi, bagi pelaku seperti apa, bagi fasilitator seperti apa, dan bagi jurkamnya seperti apa. Nah, yang kedua, sebetulnya ini tantangan buat tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita itu memberikan penguatan kepada publik ya, kepada masyarakat kita, kepada warga negara, kepada umatnya, tentang bagaimana semuanya perilaku yang sehat, yang normal, yang manusiawi, yang bermartabat itu. Tapi juga pendidik, guru, sekolah, dunia pendidikan kita juga, ini ada tanggung jawab, termasuk sebetulnya orang-orang tua kita, orang tua kepala keluarga di seluruh Indonesia. Kita perlu meningkatkan ketahanan keluarga. Jadi, imunitas keluarga Indonesia itu harus diperkuat, jadi ketahanan keluarga harus diperkuat. Sehingga ketika menghadapi, apa namanya, kampanye, kampanye yang luar biasa agresif dari kelompok LGBT ini, kemudian ada ketahanan keluarga kita. Nah, dan yang terakhir sebetulnya, pemerintah mesti hadir. Pemerintah mesti hadir, satu, disamping menegakkan hukum, kepada siapapun yang tadi, yang melakukan baik pelakunya, maupun fasilitatornya, apalagi jurkamnya. Tetapi juga ada kewajiban pemerintah sebetulnya, dalam perspektif HAM, itu pemerintah punya kewajiban hukum untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama, itu tidak terulang lagi di masa akhir-akhir.